Halo guys, kembali lagi di channel gue dan hari ini guys gue bareng temen-temen gue nih Dan disini gue akan ajak mereka guys untuk tebak-tebakan tentang build Gue tau nih disini-sini Wow, wow, wow Goblok semua guys tentang build Tapi cuma satu guys, disini cuma satu nih Cuma LSTL doang disini yang paling pinter Gue juga ya, jadi bangun kita bego sih Oke, jadi guys disini yang pertama Deta dari LSTL dulu Ada rules, ada penjelasan gitu Weh, gak ada duit, ini gak ada duit Gak ada duit Gue gak punya cash, gue miskin Juris, juris Juris, transfer Jadi kalo LS menang, LS berhasil Dia transfer lo Salah Gak gitu Kenapa jadi gue anjing Gue aja dia Guys, pokoknya yang jawab nih ya Pokoknya dari berderet gini Kayak dari LS, kocot Sekarang guys, pertanyaan pertama guys Gampang matel Bangunan yang biasa dikenal sebagai bangunan di middle age Gue tau gitu Medieval Yes, betul Gampang mati Gampang mati Gampang mati Gampang kan Gampang lah Oke, jadi satu lagi nih Cot, gampang, gampang Santai Tenang, tenang Ini gampang Ini keujian nasional gue anjing Gampang, gampang Oke, jadi kalo di build Minecraft ini Boca-boca tuh biasa suka build yang bangunan putih-putih Terus bangunan-bangunan Modern Modern Bener Weeey Akhirnya guys Finally co Finally bener Ini gampang banget Apa tuh Biasanya kalo pemandangan itu disebutnya sebagai apa? Di Minecraft Hah? Kalo ngebuild di Minecraft itu ada pemandangan apa guys? Kalian subscriber gue pasti tau Maksudnya kayak gunung-gunungnya gitu ya? Iya Gunung-gunungnya, darahnya Gampang, ini gampang mati Terraforming Yes Iiiiiiii Gila coba loh Ken Gila Gue kira dia gak tau wajib Jadi sekarang Kevin nih guys Ini susah pasti nih Apa? Gampang banget Apa anjir Pokoknya dia tempatnya gelap Gue bawa air Biasanya temanya apa namanya? Aquatic Yeeey Gila Minecraft boss Lo tau gak lo? Kalimantan tau gak? Ini tau apa-apa nih guys Eh ini pertanyaannya satu ronde ini masih gampang guys Gampang Apa? Oke jadi Sekarang Lady Cave Oh belum Belum Sabar, sabar boss Pokoknya tempatnya sejuk Ijo-ijo Nah oke Dengerin abis itu Abis itu tuh tempatnya tuh biasa Untuk subur lah Subur untuk Biasanya tuh tempat tuh kayak Banyak daun-daunnya Rumahnya Atau tentang Bangunannya tuh Apa? Banyak hijau-hijauhnya lah Hijau banget tempatnya Gapak banget Deep Sumba Plains Deep Bayu manjing Bayu manjing Pokoknya temanya 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 Ini masih jawabin tema-tema bangunan dong Goblin 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 Apa coba next Ayon ayon Nature Spesifik ya Apa ya Spesifik Apa ya spesifik Ini terkenal anjing temanya Coba Uruf depannya apa Ya uruf depannya Tera box Tera Bukan Gitu loh anjing Firman Firman lagi Gue lagi anjir Gue gak Gue tau nih Nih Satu clue lagi dah Apa-apa Ini Indonesia dah Oke Indonesia itu Oh Iklimnya apa Tau gue Gak Gak Jawab dulu Apa-apa Gak tau gue Tropika Betul Tau kali Lesti Anjir Gue tadi mau jawab Bacu Oh iya Gue ada kasih clue ya Oke sekarang Ayo Agak susah Apa perbedaannya Bangunan gothic sama medieval Hah Gothic 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 sama medieval Perbedaannya gothic lebih ke Maksudnya gue mintanya yang lebih Apa Kayak perbedaan culture ya Medieval Medieval lebih ke adat Bukan Apa sih Ya itu kalau gothic lebih serem gimana Bukan anjing Bukan lebih serem Lex Maksudnya jadi selain gelap Lebih gelap apa gitu maksudnya Pokoknya tuh Yang gue dapet ya Kalo medieval itu tuh Biasanya lebih kayak ke Castle-castle Lebih ke horror Gothic lebih ke horror Lebih kayak di tengah hutan gitu Di tengah hutan ada gothic gitu Gothic paling terkenal itu adalah Untuk dibangunan viking Oh jadi kalau misalnya gothic itu viking Kalau misalnya medieval itu lebih ke Prajurit Lebih ke European European Prajurit-prajurit Raja gitu Gak ada Firman gue pilih penggapong lah Yang Minecraft banget guys Yang menyatu dengan Minecraftnya banget Nah ini blog Yang biasa Pake bangunan Awal-awal Orang-awal Orang-awal Yang biasa disering pake Oh Kayu Gampang banget Gampang banget Gampang banget Gampang banget Gampang banget Kevin yang biasa tau sejarah Gampang banget Lo kasih clue depan hurufnya apa deh huruf depannya Kalo gue kasih huruf depannya Terlalu obvious gak Obvious banget Kalo gitu Jangan Kalo gitu boleh deh Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab? Ini gue nyebutnya apa? Ya pokoknya daerah gerik sana Bangunannya apa? Itu namanya bangunan Istana negara Istana negara Mirip anjing liat Ini susah banget Ini susah banget Yang bener nih guys Pokoknya yang bener nih gue kasih nomor seribu Apa sih ini ya? Gue tau nih Eh Ruin Bukan Ini emang rade ribet sih Ini emang jarang dipake Namanya itu Rokoko Wah itu mana yang tau Bahasa dia Itu dia yang tau Rokoko Rokoko apa sih? Sekarang guys Sekarang ke Minecraftnya dah Anjing Oke Oke ke Minecraftnya ya Bangunan yang biasa pake kaca Tinggi banget Di perkotaan itu sebutannya apa? Gue tau what Gue tau what City Bukan Boleh gue gak boleh Gue gak sumpah Siapa aja dah Tebak dah Skyscraper Betul nih Parfek Ini guys ternyata Emang kotak-kotak youtuber Minecraft Kurang lebih Enggak Ini kotak-kotak builder Iya kotak-kotak builder Anjing Oke terakhir dah Terakhir dah Biasa guys Kalo kastil-kastil di medieval Biasa bangunannya tuh Bentukannya gimana? Kayak ini Burba Burba Ini rumah adat Padang Enggak Castle kerajaan Enggak Dia biasanya kotak kayak gini Ya udah deh ini pertanyaan lebih Lebih yang lebih jelas tuh guys Oke Biasa deh kalo di kastil Kastil-kastil tuh Bentukannya tuh Ada tower kan Ada tower-tower Iya Itu kalo di jaman medieval Bentukan yang paling terkenal tuh kayak gimana Menara saidah Silinder Ke atas Terus atasnya segitiga kayak gini Iya Iya Kayak gitu Udah Baru bener Agak kita kayaknya NPC dah anjing disini Enggak Pertanyaan gue Ini Kalian semua goblok Belum ada NPC ini Nek Coba gue tanya matem 7x6 berapa? Goblok Goblok 42 anjing Masa itu udah Eh Tem Yang katanya rumor-rumur ibu kota selanjut di Indonesia apa? Timur Leste Emang ini orang goblok Itu ya guys Mereka tuh emang kurang belajar sejarah guys Yaudah guys See you guys next time See you guys Bye 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 bye